Gunawan alias Sadbor, TikToker yang terkenal dengan joget ayam patuk saat live TikTok terlihat sudah memakai baju tahanan di Polres Sukabumi, warga beridentitas kampung babakan baru, Kabupaten Sukabumi, itu terlihat mengenakan kaos berserta celana berwarna oranye, Sadbor terlihat tidak sendiri. Seorang temannya yang diduga merupakan anggota tim Sadbor juga memakai baju tahanan yang sama, sosok pelontos yang belum diketahui identitasnya itu terlihat duduk berdampingan dengan Sadbor. Tangan mereka diborgol, keduanya mengenakan masker, diketahui, hari ini Polres Sukabumi akan merilis kasus yang menjerat TikToker tersebut. Pantauan Tribun Jabar, rilis akan dilakukan di Gedung Rupatama Wicaksana Lagawa, terlihat para awak media masih menunggu jajaran kepolisian dan kedatangan Sadbor di ruangan rilis. Sebelumnya, Kepala Polres Sukabumi, Samian, menyebut Sadbor sudah ditetapkan menjadi tersangka, ya sudah jadi tersangka. Kata Samian, secara singkat baru-baru ini. Terima kasih telah menonton!